Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Tanpa kebebasan berbicara Karena pake masker Jadi malam ini Kita mau ngebahas tentang Bagaimana Cara kita mengartikan tentang kemerdekaan Nah, disamping saya udah ada Mang Wang Giud Gimana Wang Giud? Assalamualaikum Kita buka aja ya Biar enak dong Biar merdeka Nah, ini namanya merdeka Baru ini namanya merdeka Menghirup oksigen Nah, itu merdeka menghirup oksigen Terus kalau Papasan sama temen gak aneh Ini siapa, ini siapa Siapa dong Jadi kan kebanyakan Sekarang kayak gitulah fenomenanya Di jalan ketemu Sombong lu Padahal kan Bangsat Di situ tuh masker Pake masker Oke, Ma Wang Gi gimana kabarnya sehat? Kabar baik, sehat Alhamdulillah Selama pandemi nih Ya Udah Mengeluarkan karya apa saja Ma Wang Gi Ya Cukup ini ya Kayaknya cukup produktif lah Maksudnya Dan berarti Karya-karya kecil Yang merespon Di kondisi pandemi Ya Pertama Perjualan virtual Juga Pertunjukan yang bertemu secara langsung Nah, itu Tetep lah dalam koridor saya sebagai seniman Tipis-tipis aja Oh, iya Tipis-tipis yang penting Terus Terus Gak vakum banget Iya, itu dia Jadi yang tipis-tipis tuh lama-lama menjadi Tebel Sedikit-sedikit Lama-lama menjadi Bukit Jadi di masa pandemi ini Jangan sampai Kita berpikiran Wah, ini Karena karantina Kita Atau di New normal Kita jadi terbatas Membuat kreatifitas Ya, betul Gak boleh juga Gak boleh juga Oke Nah, ini nih Ma Wang Gi Kita Langsung aja lah Ke Pembahasan kita Memaknai Kemerdekaan Iya Sederhananya kan Kemerdekaan itu adalah Segala bangsa ya Betul Dan harus dijunjung juga oleh Pri kemanusiaan dan pri keadilan Betul, betul banget Nah, ternyata Justru pada akhirnya Seperti terbalik gitu Yes Makanya bagaimana kita merawat Pri kemanusiaan dan pri keadilan Nah, itu Nah Salah-salah contohnya Berarti di masa pandemi Pada akhirnya kita Mau gak mau Bertahan hidup Gitu ya Ya Untuk apa Untuk menjadi manusia Nah, itu Gitu kan Betul banget Ingin mencapai keadilan Seperti apa Nah, keadilan yang dimana Berlandaskan Yang dikatai dulu Iya, iya, iya Gitu kan Untuk hubungi keadilan Nah, kemerdekaan Hari ini ya Pada akhirnya Masih Akan terus dipertanyakan Dan jadi PR panjang Gitu Karena Kemerdekaan ini Milik siapa Kemerdekaan ini ada dimana Oke Berarti yang tadi ya Merdeka Merdeka tanya-tanya Gitu kan Gitu Merdeka dong Sebelum Merdekanya nanti Akan terus dibahas Atau diambil orang Ini gawat juga Kita harus menjaga Kemerdekaan minimal Untuk diri sendiri Untuk diri sendiri Barulah Apa yang di ucapkan Bung Karno Iya Dalam undang-undangnya lah ya Iya Kemerdekaan adalah hak Segala bangsa Hak segala bangsa Jadi semua orang Semua orang berhak Untuk kemerdeka Tanpa terkecuali Bahkan Bayi Sekalipun Yang baru lahir Itu Berhak untuk Merdeka Merdeka Betul Nah Sekarang kan Kita Lihat ya Ini Ini Baru terjadi nih Seumur hidup saya Selama 28 tahun Diam di Di Indonesia Baru terjadi nih Ada upacara Di jalan Atau bahkan Ketika di istana Sedang Pengibaran bendera Di jalan tuh ada Di stop tuh Terus juga Virtual Jadi Yang tadinya Di istana tuh Banyak banget kan Tadi cuma ada Presiden Yang lain pada Virtual Di depan Di depan layar Hormat Nah itu gimana nih Ini fenomena Yang harus dibaca Secara Ini ya Istilah-istilah apa Gitu ya Wese Jadi Jangankan Dengan kondisi pandemi Terus akhirnya Virtual Iya Bahkan Kalau Manglui Perhatikan juga Kursi Atau ruangan Yang biasanya Di Peruntukan Untuk para pejabat Dan Mantara Presiden-presiden Nah Itu sepi Dan kosong Nah itu juga Berarti kan ada Sesuatu Ada sesuatu Keterbatasan pun Juga ada Maksudnya Nah Cuma Ini untuk negara Jadikan kita Gak bisa ya Semua konteks Yang ada di sekolah Yang ada di masjid Itu diterapkan Di Di pemerintahan Gak bisa Gak bisa kan Secara Tidak langsung Saya pribadi Ngobrol tuh Lebih enak Langsung Itu dia Makanya Pada akhirnya Upacara yang Kabarnya Gitu ya Berdua setiga menit Gitu ya Di jalanan itu Ini Sebagai upaya Nasionalisme Menggugah Nasionalisme Tapi kan Pada Kenyataan di lapangan Sosialisasi itu Tidak merata Nah Nah Ini juga yang akhirnya Bagaimana Pemerataan itu Gitu Informasi Tanda tanya ya Ada apa ini Diberhenti Ada apa Pasti akhirnya muncul lah Netizen Atau warganet Memunculkan Apa ya Teks itu Merdeka Tanya itu Karena memang Banyak sekali Berkeliaran Di Berkeliuran Di sosial media Merdeka Karena memang Kondisi Saat ini Negeri kita ini Sedang Ya itu dia tadi Dia virus Bener RUU yang Bermunculan Bermunculan Ya bener Rakyat Masih Apa Pernah-panting Untuk bertahan hidup Itu 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 Jadi 17 Agustus Hari ini Itu beda banget Sama sebelumnya ya Dimana kita Mengalami resesi Ekonomi Yang bahkan Angkanya Sampai minus ya Minus Terus Dimana orang-orang Harus terus Bagaimana Caranya untuk Bertahan hidup Terus Saya lihat Di pinggir-pinggir jalan Pas mau berangkat tuh Banyak sekali Toko-toko yang Udah ditinggalkan Pemiliknya Dalam artian Bangkrut Nah itu Itu Mau sampai kapan sih Mangwangi kira-kira Atau ada Solusi Atau ada Dari Mangwangi Apa gitu Ya Kalau sampai kapan Semua Gak tau ya Pada akhirnya Apa ya Pada akhirnya Kita harus Melawan ketakutan itu sendiri Betul 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 Bagian dari ketakutan Ini Keluar dari Apa yang Pada akhirnya Mensit kita Akhirnya Mau dengan istilah Apapun namanya Sebutannya Normal ini Normal itu Bagaimana kita harus Baik lagi Semestinya Bahwa hidup kita Normal Jadi New normal itu Bagaimana Cara kita Untuk Apa namanya Mengartikannya Jadi New normal itu Bukan Bukan Yang semua Harus baru Tapi Kita harus Relevan juga Sama hidup kita Sama sebelum Ada virus Bagaimana kita Memenuhi Kebutuhan Gimana caranya Nah New normal ini Jangan sampai Menghambat Atau membatasi Ya itu dia Dan Juga kan Dalam Kemerdekaan hari ini Kan pada akhirnya Semua orang akan Pasti mempertanyakan Siap personal Kelompok Atau apapun lah ya Mereka yang mempertanyakan Dalam terkutip Kemerdekaan itu sendiri Dan Apa sih yang Sudah Merdeka Ibaratnya Kebebasan Berekresi Kebebasan Bersuara Nah tetap Pada akhirnya Ya boleh Melakukan kebebasan Atau kemerdekaan itu Tapi kan ada Sebuah Apa ya Pursi Gitu kan Gitu Nah Halal ini yang pada akhirnya Kita seperti ditekan oleh Sebuah sistem Yang dimana Nah ini sistemnya kita Mesin sistemnya dimana sih Pada akhirnya Di masa pandemi ini Kita seperti mengupgrade Sebuah teknologi Ya ya Tapi tetap Itu namanya Laptop Gitu Handphone Nah hanya diupgrade Gitu Tapi tetap Memiliki Apa Inovasi Kreativitas Yang Apa ya Yang seger lah Gitu Fresh gitu kan Tapi ngomong-ngomong Masalah kebebasan Berekspresi itu Itu salah satu Kemerdekaan ya Untuk setiap individu ya Betul Kebebasan bersuara Kebebasan berpendapat Kebebasan berekspresi Cuma sekarang ini Malah banyak kasus tuh Bermunculan Nah itu dia Ada yang ditangkep Gara-gara Ngomong ini Ada yang dipolisikan Gara-gara Berpendapat Anu Jadi Kebebasan Atau kemerdekaan Bagi individu tuh Ada dimana Gitu Iya Pada akhirnya kan Setiap pindu-pindu Ketika mengutarakan Mendapat Berharut bertanggung jawab Gitu ya Berekspresi Harut bertanggung jawab Gitu Nah Itu yang harus Poinnya adalah Tanggung jawab ini Agar kita juga memberi Sebuah pelajaran Terhadap Institusi kan Gitu ya Atau terhadap Pemberian diri Belajar gitu Bagaimana Apa ya Merawat Nilai-nilai Dari Kemerdekaan itu Nah Betul banget Betul banget Secara Secara individu Atau kolektif Masyarakat Mungkin sudah ya Cuma ini Tidak ada balancing Tidak ada balancing Dengan Dengan Si Anu Nah ini yang Selalu kita pertanyakan nih Mau Berpendapat Anu takut Tapi saya Sejujurnya Sekarang jarang Berpendapat Di sosial media Itu karena takut Takut UU Dijerat Dijerat Jadi kebebasan Saya di sosial media Malah terbatas Apa Apa bedanya Dengan tidak Bersosial media Kan Bersosial media Kita Bisa bebas Orang tahu Kabar kita Orang tahu Aspirasi kita Dan lain Ini malah dibatasi Gini Ya Seperti halnya Upacara Pada tanggal 17 Hari ini Semua kan dibatasi Dan harus dipaksakan Melalui ritual Dalam artian Dengan kondisi Seperti ini Tapi kan itu kan Bagian dari Mungkin gini Ada Proyeksi Yaitu Alibah Alihohana Oh Oke Namun Untuk menyuarakan Isu-isu Ataupun terkait Persoalan-persoalan RUU Omnibus law RUPKS Pelajaran kekerasan seksual Dan lain sebagainya Itu memang Memungkinkan Untuk hari ini adalah Lewat sosial media Nah betul Menyuarakan itu Betul banget Dan Bila tidak mungkin kan Turun ke jalan Nah Kalian bisa gunakan Perangkat Sosial media Harusnya Sosial media itu Berguna banget ya Betul Berguna banget Untuk kita bersuara Untuk kita Menyampaikan aspirasi Tapi kenyataannya Sekarang Beginilah ya Beginilah Nah ini Mungkin pelan-pelan Kita harus Merubah Cara kita Berpendapat Atau Struktur dari Narasi kita Agak di Rendahin lah Betul Jadi biar kita Aman dari Jeratan 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 Karena kan Banyak Apa ya Jebakan-jebakan Yang Apada akhirnya Netizen ini pun Juga bersuara Bahkan melipat Gandakan suara kita Iya Pada akhirnya Kita Juga Punya persepsi Nah Persepsi ini Yang pada akhirnya Kita harus juga Tahu Dan bertanggung jawab Atas Apa Ucapan kita Tindakan kita Nah itu Jadi dianalisa dulu Betul Dengan cara Menganalisa yang baik Kita bisa menyikapi itu Dengan baik juga Betul Karena kan Kita Menyurahkan sesuatu Untuk Kemanusiaan Untuk manusia Gitu kan Manusia yang apa Yang adil dan beradab Nah itu Itu Karena kita juga Sebagai manusia juga Iya betul Kalimat itu udah Udah Sebuah kalimat yang besar ya Manusia yang Adil dan beradab Itu orang Kalau Kalau adab Adab itu penting Adab itu penting Untuk kita semua Jadi Mau dimanapun Kita harus Mempunyai adab yang baik Iya Itu dia Nah Jadi Ada kalimat Kemanusiaan yang adil Dan beradab itu Dari siapa Untuk siapa Dari siapa Untuk siapa Itu kan Kalimat itu Nah ini Di satu sisi Kita lihat Upacara virtual ya Dimana Orang Di depan layar Format bendera Nah ini nih Fenomena menarik nih Terjadi di gunung lau Gunung lau Iya Di gunung lau Di pos cemara sewu Ini hari minggu nih Jadi banyak orang Ngantri untuk naik Kemungkinan itu Karena momentum ya Momentum 17 Agustus Dan Mereka tuh baru Naik lagi Karena sebelumnya Karantina Iya Karena bisa diakses ya Iya Tapi mereka tuh rela Untuk berpanas-panasan Untuk mengantri Masuk itu Mau wangi Nah ini fenomena Menarik juga Ada dua Ada dua fenomena nih Di satu sisi Kita sosial Masih Psikal distansi Di satu sisi Udah berbaur Udah banyak banget Bahkan Jarak pun ya Padat banget Jarak pun tidak dipikirkan Gak dipikirkan Jadi ini Kita serba bingung nih Dengan keadaan sekarang nih Iya Sepertinya Apa Fenomena Atau yang pada akhirnya Di gunung lau Terjadi itu Seperti dibaksakan Karena Sekarang kan Apa ya Gini Mereka bisa menyebarkan Informasi Yang mereka Hadir di suatu tempat Itu untuk Disebarkan di Sosial media Insya story Sosial instagram Atau twitter Nah itu Bagian dari sensasi Itu hanya sensasi Oh iya Kemungkinan ya Kemungkinan ya Sensasi gitu Dan juga Bagian dari ekstensi bahwa Di luar gak terjadi apa-apa kok Yes Itu bener banget Itu bener banget Iya kan Gak terjadi apa-apa kok Tapi kan Ini pun Kalau kita menghormati Gitu kan Para tenaga medis ya Gitu ya Nah Kan pada akhirnya Kita menghormati itu gitu Apa yang dianjurkan Kayak tadi kita Pakai masker nih Kita habis beraktivitas Bang Dia kemana Saya kemana Selalu pakai masker Tapi ketika dalam Kebutuhan yang tertentu Ya kita copot Copot Untuk melakukan Kebebasan itu Kita kan harus Paling kita harus Menghormati Menghargai Karena di Sosial media itu Banyak beredar Dimana Para perawat Pakai APD Dan pas dibuka Keringatnya Airnya Airnya banyak banget Itu ya Perkiraan Banyak lah itu Ya memang Gak sampai seliter Cuma itu Ember kecil lah Ember kecil lah Itu Gue gayung lah Itu Gue gayung bersambut Jalan tubuh Itu kan Aduh Gimana ya Kalau ngerasain Saya sendiri Belum tentu bisa Gitu Kayak gitu Wah udah Gak mandi Seharian pun Keringat di belakang Punggungannya udah Risi Iya udah risi Apalagi itu Yang pas dibuka Itu keringat Dari mana aja itu Dari kepala Dari muka Dari leher Badan Dan semuanya lah Pasti itu Ya itu dia tadi Makanya Temen-temen medis Bekerja Dengan Dengan Pursinya Dengan rakarannya Gitu Untuk Mengatasi virus Dan Apa ya Ditemukannya Vaksin Atau Obatnya lah Nah kan Pada akhirnya Kita juga Harus Turut Membantu Bersama-sama Karena Persoalnya Virus Di Kala pandemi ini Itu Bersama-sama Masalahnya Iya Seluruh dunia Rata Seluruh dunia Cuma kita kan Belum Belum ini ya Belum terlalu paham ya Tentang virus ini Ya minimal Kita menghargai Tenaga medisnya lah Betul Makanya pada akhirnya Sejauh mana sih Gitu kan Negeri ini Atau negara ini Atau pemerintah ini Menangani virus Nah Kan semua Pasti ingin berakhir Dan ingin cepat usai Nah Fokusnya ya Harus Tersaikan virus Tuntaskan virusnya Jangan Yang lain dulu deh Oke Membuka ruang Ini ruang mal Memang tiap hari Orang ke mal Walaupun Di sana ada Empat usaha ekonomi Ya usaha Ekonomi Nah ini Ini menarik banget nih Tentang Memaknai Kemerdekaan Tapi sebelum Ini berakhir Mawanggi Kira-kira Kemerdekaan Mawanggi tuh Apa sih Gimana sih Ya Kebebasan yang tidak Kebebasan Oke Dalam artian Kita punya Kebebasan itu Tapi tidak Bablas Menembus tembok lain Untuk bisa Kita bebas Bebasnya Oke Gitu Karena kan kita punya Porsinya Punya kapasitasnya Tidak melulu Bahwasannya Ketika lu bebas Lu muda Lu berbahaya Gitu kan Dan lu Semengerikan itu Seperti virus ini Gitu kan Katanya Nah Pada akhirnya Ya kita punya Porsi itu Punya kapasitas itu Untuk bisa Bersama-sama Mengakhiri Virus ini Oke Dan ketakutan ini Oke Ini yang Poin pentingnya kan Ketakutannya ya Oke Jadi Setelah panjang Lebar Kita membahas tentang Makna dari Kemerdekaan Menurut saya pribadi Merdeka untuk saya sendiri Adalah Bagaimana caranya Ketika Saya melakukan Hal apapun Itu Saya Saya merasa bebas Tidak ada yang Mengekan Tidak ada yang Mengakil Tekanan Tekanan Dan itu Kemerdekaan Menurut saya Jadi menurut Teman-teman Mau ber Persepsi Apapun Itu bebas lah Yang penting Teman-teman Mempunyai hak Merdeka Masing-masing Dan kita semua Bisa merdeka Bersama-sama Tidak ada lagi Yang namanya Tekanan Dan apapun Pelarangan Dan lain-lain Jadi kita bisa Menciptakan ini Dengan cara Bagaimana Kita Yaitu Kita harus Menciptakannya Bersama-sama Jadi Merdeka Menurut Lu semua Silahkan Isi Komentarnya Jadi gitu Jadi Kalian Bebas lah Merdeka Menurut kalian Misalkan Kalian ketika Bersepeda itu Hak kemerdekaan saya Itu gak apa-apa Mau makan basoh Hak kemerdekaan saya Itu gak apa-apa Yang penting Jangan Berlebihan ya Jangan berlebihan Berekspresi ya Jangan overload lah Oke Karena kita punya aturan ya Betul Karena ruang Kamu Itu juga Perlu dirawat Ruangnya juga perlu dirawat Dengan kebebasan Yang kemerdekaan Siap Thank you Pisan Siap Mantap Nyempetin Untuk Disini Ya Ntar lah Kapan-kapan Ini obrolan harus Diperpanjang lah Betul Jadi ya Untuk Untuk teman-teman Bebas Untuk mau Berekspresi Mau bagaimanapun Mau memaknai Keperdekaan Dengan cara apapun Itu hak Teman-teman Jadi Jangan sampai Pandemi ini Menjadi Penghalang Penghalang Untuk teman-teman Berkreativitas Dan berniaga Yang penting Cuan Itu Oke Mauanggi Kita Pakai dulu Maskernya Terima kasih Mangdui Kita Sebelum beraktivitas Yang lain Kita harus Pakai Masker dulu Biar Tetik omongnya Nah Mauanggi Lanjut kemana Saya Jalan lagi Ke Beberapa tempat Oke Saya mau Ngeronda dulu Mauanggi Mantap Terus Berkarya Dan berniaga Tetap merdeka Merdeka